Tiga anak di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur tertimpa longsoran tanah, galian pasir. Satu orang anak meninggal dunia, sementara dua anak lainnya kritis akibat luka parah. Tiga orang anak di desa Colol, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur tertimpa longsoran tanah setinggi 40 meter pada kamis siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Akibatnya dua orang anak terluka parah, sementara satu anak meninggal dunia. Kini dua korban luka sudah mendapatkan peralatan medis di Puskesmas Colol, sedangkan korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke rumah luka. Selain menimpa ketiga korban, material longsor juga menimpa satu unit rumah dan satu unit warung kios milik keluarga setempat hingga rusak parah. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, INews melaporkan.